Coba ya Sudahlah, terserah siapa Yang penting ada yang ikut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, ini Saya mau Berbagi tentang Berkas digital Dimana nanti yang Kalau yang bawaan fansa itu Pada saat input berkas digital itu Fire-nya itu apa adanya Nggak ke rename Jadi berkas digital ini fungsinya itu adalah Untuk Ini sebenarnya untuk cash mix Untuk cash mix Untuk dia mengklaim Jadi nanti dari Dari pendaftaran Dari pendaftaran itu nanti Apple berkas SFV Dari farmasi Berarti resetnya Terus nanti dari poli Terus nanti dari pasien itu Biling Saya liatin Oke, yang disini ya Nanti misalnya dari pasien Disini Ini rawat jalan Input data Berkas digital perawatan Nah ini ya Nanti kalau misalkan Ada SFV juga Berarti di upload Oke, ini nanti Pelayan itu akan mengupload File-nya file PDF Ini ya Misalnya Yang mana ya Coba Nah ini coba ya Open Oke, ini nama file-nya kan logbook ya Jadi Pada saat Disimpan itu Akan tersimpan Dengan nama logbook lagi Oke Ternyata Di pelayanan itu Nanti mereka misalnya Ada pasien namanya Hafiz gitu ya Hafiz Hari Adi Disimpan sebagai nama Hafiz Hari Adi Terus misalkan nomor RN Dia nanti Mereka akan Seperti itu terus Sehingga Pada saat Nanti di Web App Di Web App itu Ternyata Itu apa adanya Nama file-nya Jadi Nggak di Nggak di Nenam lagi Disini ya Htt.doc Di Web App Terus berkas rawat Lalu disini Page Nah disini kan Masuk ke sini Nanti akan ada Apa adanya Sehingga Kalau misalkan ada Nama yang sama Atau pasien itu Berkunjung lagi Itu nanti Akan Replace Nah Yang jadi Masalah itu Ya itu Nanti akhirnya Berkasnya jadi Acak-acakan Sehingga Saya melakukan Modif Jadi pada saat Nanti disimpan Nah ini kan tadi Namanya logbook ya Coba saya ulangi lagi Ini namanya kan Absensi Oktober 2020 Sehingga Saya udah modif nih Sudah modif Diskretnya Pada saat disimpan Dia akan Keringin Nah ini ya Oke ya Nama Nama file-nya tadi kan Absensi Oktober 2020 Nah saya modif Itu nanti kita tambahkan Disini tanggal Tanggal dia berobat Berarti tanggal registrasi Disini nomor RM Terus Disini Terus disini Nama pasiennya Ini kode berkas Sehingga Kalau misalkan Si pasien ini Dia Di upload lagi Dia berobat lagi Misalkan di upload Berkas SLP Terus Klienan itu Memberi nama Nama file-nya Sama Seperti sebelumnya Pada saat akan disimpan Akan teriname Seperti ini Ada tanggal Ada nomor RM Ada kode berkas Sehingga Tidak akan Kedipres Dan masuknya juga Nanti sama Seperti disini Mana tadi Dua Aplikasi Sum Kpp Dock Web Art Terus disini Berkas rawat Page Upload Nah Kayak ini Oke Pada saat Kita buka Pun Dia akan Dengan Nama baru Nah ini ya Namanya Oke Berarti sudah Sesuai Terus nanti Casmic-nya juga Mereka Mereka kan Akan Akan Mesis disini Di Berkas digital Ini pasien 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 tanggal 4 bulan 7 Pastis Berkas digital Terawar Pasien tanggal Lalu pada saat diklik sama teamcast, tetap akan muncul yang tadi, sama. Apalagi kalau di online kan DPJS, DPJS juga nanti dikasih atas es ini, hak ases pedika. Mereka juga akan mengakses dari yang sama. Itu nanti bisa di puluh, karena di pelayanan bisa diatasi. Karena memang ini terjadi di salah satu rumah sakit. Karena memang rumah sakit tersebut, mereka mengandalkan dari atur terpas buat teamcast. Karena pasiennya lumayan banget dalam setiap hari. Apalagi kalau DPJS sudah mau menerima berkas digital, mereka nanti kita kasih hak ases ke pedika saja. Jadi nanti di sini kan ada pedikan. Nah itu nanti mereka akan masuk ke sini. Dan tampilannya juga sama seperti ini. Cuma memang lewat browser. Karena memang ini PHP sih. PHP tapi dimasukkan tidak apa. Oke. Cara modif scriptnya seperti apa? Kita tinggal buka web app. Buka web app-nya. Application sign. Silahkan nanti sesuaikan ya. Kalau yang di Linux berarti kalau pakai LAM, ya berarti di OVT LAM. Kalau misalnya bawa sistem berarti kalau Linux menu itu di par. WWHTML web app. Ini saya di make di folder sum. Ini di htt.doc. Web app. Lalu di berkas rawat. Oke. Ada page. Nah di page ini. Yang di edit itu yang ini. Detail sama detail 2PHP. Kalau nggak salah detail 2PHP ini nanti buat input berkas digital di rawat inap. Kalau detail ini buat di rawat jalan. Oke. Kita lihat. Edit pakai editor favorit silahkan. Di sini saya pakai sebelum text. Bisa juga pakai visual studio code. Atau misalnya kalau di Windows ya pakai Nordicad++ gitu ya. Oke. Ini dicari. Itu kan tadi pada saat menyimpan sebenarnya kan. Coba ya gimana. Berarti cari tombol simpannya. Ini kan segitu PHP. Jadi cari tombol simpannya. Kalau PHP kan text ya. Berarti di keyword aja. Di sini simpan. Di sini simpan. Nah di mana nih. Butoh simpan ya. Oke. Ini nih. Nah ini yang saya tambahkan. Tadinya gini. Saya tuh mau nambahkan nomor awat. Nomor awatnya kan slash ya. Slash. Tapi kalau di isin penjari file kan tidak bisa. Slash nya mau saya hilangin. Tapi saya belum meransir ini. Baikkan aja. Yang kita perhatikan yang di sini. Nah ini nih. Jadi sebenarnya pada saat menyimpan itu. Pada saat menyimpan. Jadi nanti yang di upload ini. Nama dokumen ini. Ini dokumen. Variable dokumen. Dia akan. Yang pertama itu string replace. String replace itu nanti. Di sini. Kalau yang akan di uploadnya itu. Nama filenya ada spasi. Maka akan digantikan dengan strip. Misalnya nama filenya kayak tadi. Berkas sfp gitu. Sfp salin muhyana. Itu antara tulisan sfp, spasi, salin, spasi, muhyana. Nah nanti spasinya itu. Akan diganti dengan strip bawah. Soalnya kalau tidak di replace seperti itu. Nanti kan jadi ada kolom spasi itu. Kalau di browser kan jadi dikasih 20%. Maka akan ruwak. Akhirnya sehingga dikasih strip seperti ini. Oke. Nah ini nanti. Oke dari sini. Ini upload. Nah awalnya itu kalau tidak salah. Cuma seperti ini nih. Ini tidak ada nih. Ini yang saya blok-blok tidak ada. Jadi langsung titik variable kode. Nah ini kan. Kalau kita lihat di sini nih. Berarti page upload. Ini nama file kan. Ini nama file-nya nih. Oke ya. Oke. Supaya unik. Kita tambahkan variable yang lain. Nah untuk tambahkan variable itu. Berarti tinggal kita kasih titik aja. Coba ya. Saya hapus dulu aja. Supaya kita ngerti posisi awalnya itu seperti apa. Nah ini posisi awalnya itu seperti ini. Oke. Kita mau nambahkan. Misalnya dari depannya itu tanggal. Tanggal registrasi. Kita tinggal kasih titik aja di sini. Jadi kalau di sini. Kalau di PHP. Sepemahaman saya. Titik itu kayak tanda plus ya. Kalau di Java. Berarti nanti di upload. Page upload dikasih plus. Plus apa nih. Nah ini ya. Saya kasih variable. Tanggal registrasi. Titik. Terus antara variable tanggal registrasi. Saya kasih nomor rekamedis variablenya. Nah antara tanggal registrasi dan nomor rekamedis itu. Saya kasih dengan strip bawah. Berarti ini titik kutip-kutip strip bawah. Nomor rekamedis. Saya kasih juga nama pasien. Oke ya. Terus saya kasih juga kode. Kode berkas. Oke ya. Nah ini. Ini dapat dari mana variable-variable ini. Variable ini sudah ada di file ini. Sehingga saya tinggal ngambil. Kita coba ya. Ini variable nomor rekamedis ini. Jadi bukan asal. Memang ada. Sudah terdefinisi variablenya. Nah di sini ya. Nomor rekamedis. Ternyata di sini sudah ada variable nomor rekamedis. Nama pasien. Ya. Kalau misalkan mau ditambahkan jenis kelamin. Saya akan masukkan jenis kelamin. Jadi. Intinya supaya ini. Supaya unik. Sehingga kalau misalkan ada yang di. Upload dengan apa yang sama. Sama pelayanan. Itu akan kerenam secara otomatis. Karena memang. Kalau namanya institusi rumah sakit. Karena besar banget. Ya besar. Terus pelayanan. Karyawannya juga banyak. Kadang kita untuk. Untuk mengendalikan karyawan itu. Ini harus seperti ini. Seperti ini. Kadang susah. Ya mereka ya akhirnya. Ya gitu. Maunya mereka kayak gitu. Kayak gitu. Gitu kan. Tuh. Sehingga ya. Kita harus mengakalinya. Dengan. Memodif scriptnya. Oke. Seperti ini. Terus yang ini kan detail PHP. yang satunya di. Yang satunya di. Di ini juga. Di edit juga yang detail. Dua PHP. Oke. Di sini sama sih. Tinggal di keyboard aja. ST Replace. Nah. Saya sudah tambahkan juga ya. Oke ya. Kita coba sekarang. Kita coba. Tadi kan saya yang dirawat jalan. Kita coba yang dirawat inap. Udah jalan belum scriptnya. Ya. Yang Robi Alamsah ini. Saya klik kanan. Input data. Berkas digital perawatan. Oke. Agak lumayan. Agak lumayan lambat. Agak lumayan. Agak lumayan lambat. Ini ya. Ini Robi Alamsah. Misalkan kita mau. Berkas SEP. Just. Oke. File. Saya masukkan. File PDF-nya. Oke. Yang ini ya. Misalkan. Visa PDF. Open. Nah. Ini kan nama file-nya. Visa PDF kita simpan. Nanti akan. Akan jadi nama file-nya. Nama file-nya itu nanti ada tanggal berobat pasien. Berarti ini tanggal 10 bulan 6 bulan 23. Ada nomor RM. Ada nama pasiennya. Ini kan Robi Alamsah nih. Ada spasinya. Nanti. Spasinya itu akan diganti dengan strip bawah. Simpan. Nah. Ini ya. Seperti ini. Oke ya. Pada saat kita klik. Dia akan ke bukan sesuai nama file-nya. Oke. Seperti itu. Silahkan. Kalau ada yang tanyakan. Saunya yang pakai berkas digital. Silahkan modip strip-nya. Kalau enggak itu di grup custom. Saya sudah upload juga. Silahkan copy paste aja. Di-replace aja. Supaya kejadian. Kejadian pening pantai itu tidak terjadi. Terutama sudah jalan itu kayak di. Mana nih. Di rumah sakit SS yang sejira stason. Silahkan di-replace aja. Karena fungsinya sudah jadi. Jangan sampai nanti. Pada saat di-klik itu. Di-klik bekas SSP. Ternyata jadinya bekas billing. Karena. Pelayanan itu mengasih nama file-nya sama. Sehingga di-replace. Oke. Ada yang ditanyakan. Dipersilahkan. Mumpung ada waktu. Gak ada. Oke. Kalau enggak ada. Saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.